Intro Sejumlah LSM di Kepulauan Riau mempertanyakan status tersangka oleh Polres Karimun yang ditujukan kepada caleg DPRD Provinsi Kepri untuk daerah pemilihan Kepri IV, Andi Kusuma yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Perindo. Tuduhan pidana politik uang yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun melalui Gakumdu tidak memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017, Peraturan KPU No. 23 tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu No. 28 tahun 2018 terkait tata cara bersosialisasi dan kampanye bagi peserta pemilu 2019. Ketua LSM Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Batam, Parlaungan Siregar mengatakan Seluruh LSM, OKP, dan Ormas yang ada di Kepri siap melakukan pembelaan dan advokasi atas kriminalisasi terhadap Andi Kusuma yang juga merupakan Ketua DPD 1 IPK Provinsi Kepri. Tapi ini adalah bukan salah satu apa namanya sebagai kertak sampah, tapi ini adalah sesuai dengan kesepakatan dan hati yang tulus untuk membela teman-teman. Ini penting, harus kita jaga. Kita jaga dalam arti bagaimana nanti teman-teman yang demikian. Itu harus. Kita sepakat untuk menjadi salah satu momen ini kita buat, bukan momen untuk ajas manfaat, tidak. Bagaimana pembelaan dan advokasinya. Sementara itu, Wali Kota LSM Lira Kota Batam Alfonso mengatakan, sosok Andi Kusuma selama ini dikenal sebagai Ketua Organisasi Pemuda yang sangat peduli dan selalu membantu kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan di manapun wilayahnya. Jika kriminalisasi ini terus berlaku, dikhawatirkan akan menjadi momok bagi caleg lain untuk memberikan bantuan di wilayah lain di luar dapilnya. Selama ini setahu saya, Andi Kusuma itu orang yang sangat peduli. Dan di mana-mana beliau kalau ada undangan selalu membantu. Tapi kalau masalah bantuan ini dipermasalahkan oleh Panu Waslu, saya pikir juga tidak etis. Karena selama ini kita tahu bagaimana dengan bencana di poso, di lombok, bagaimana seorang caleg misalnya, caleg kepri misalnya, bahwa kasih bantuan ke sana. Apakah itu bisa dimasukkan juga ke kasus manipulitik? Kan tidak masuk akal. Agar aturan penyelenggaraan pemilu 2019 tidak membingungkan masyarakat, pihak Bawaslu Kabupaten Karimun diminta lebih bijak dalam menyampaikan laporannya tentang pelanggaran yang terjadi. Apalagi, Andi Kusuma bukan caleg di dapil Kabupaten Karimun, namun merupakan caleg di dapil kepri 4, meliputi wilayah kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar, dan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Maporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian,